Halo semua, selamat pagi. Ini jam 3.35 pagi menuju Cengkareng, Soekarnahata, Terminal 3. Karena kita akan terbang sama Singapore Airlines ke Singapura. Tapi sebelum itu, kita akan coba review satu launch di Terminal 3 yang khusus untuk penumpang Singapore Airlines. Jadi, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit atau terbang, subscribe, nyalain lonceng notifikasi buat yang belum. Karena kebanyakan dari kalian yang nonton video saat ini juga belum subscribe. Jadi, tolong bantu subscribe biar kita bisa ngejar target 5.000 subscriber. Sampai kita di gate 3, Terminal 3. Ini untuk penerbangan ke Singapura Airlines. Di sini gue ngantuk banget. Karena ini setengah 4 pagi ya. Nah, tadi kurang tidur. Karena kita harus ngejar pesawat yang pagi. Dan kenapa gue ngejar yang pesawat pagi? Karena ada promo redemption untuk bisnis kelas Singapore Airlines. Dari Jakarta ke Singapura, hanya 14.700 miles. Kalau misalnya kalian sering redeem miles, kalian tahu itu jauh lebih rendah. Dari redemption untuk kelas ekonomi yang advantage di 15.000 miles. Jadi, karena hanya ada flight yang pagi yang bisa ditukerin ke rute promo. Ini maka gue bela-belain bangun jam 3 sampai sini udah tengah 4. Gak ada antrian check-in. Jadi, koper bisa langsung masuk bagasi. Gak perlu nunggu lama. Cuma ada satu barang yang gue bawa. Ini harus masuk outsize baggage. Jadi, gak bisa langsung dimasukin sama staff check-innya. Jadi, gue harus masukin sendiri ke bagian oversize. Kira-kira ini barang apa? Coba komentar di bawah. Dari bentuknya kayak apa. Atau staff bandaranya harus kita tungguin sampai benar-benar masuk. Buat mastiin bakal keangkut. Dan, kalau gue lihat Soekarno-Hatta, Terminal 3 lagi banyak renovasi ya. Dikit-dikit design coming soon, design coming soon. Ini pintu yang biasanya buat penerbangan internasional kan digeser ya. Jadi, kayaknya ini bakal jadi tempat tenan. FMB juga gitu. Semoga space-nya bisa dimanfaatin sebaik mungkin ya. Karena, ya kita tahu ini belum gak sebagus Terminal 2. Tapi ya, apa adanya lah ya. Oke, lewat imigrasi. Sekarang, udah kita menuju lounge-nya dulu. Sambil ngelewatin. Ini kayaknya pererbangan buat ke Shanghai ya. Ke Ruda. Sedangkan, pesawat kita, Singapore Airlines itu ada di gate 7. Jadi, sekalian aja kita menuju sana. Lounge-nya ada setelah gate 7. Nah, gue pagi-pagi ini jalan biar sekalian nge-angetin badan ya. Biar bangun gitu. Gak-gak pakai travelator. Biar ada gerak dikit. Apalagi mau masuk lounge, pastikan bakal makan juga gitu. Nah, ini gate 7 membuat Singapore Airlines. Nanti kita akan boarding dari sana. Tapi sebelum itu, kita lanjut dulu jalannya. Ngelewatin duty free. Karena di ujung travelator yang lagi direnovasi juga, itu ada lounge kita. Lounge si Sapphire Plaza Premium Lounge. Buat yang udah sering masuk lounge di Jakarta, pasti tahu sebelumnya lounge-nya ada di sebelah. Masih lanjut lagi ya, ngadep ke pesawat, cuma airnya dipindah ke sini. Karena jadi lebih gede. Ketika masuk lounge, pastinya resepsionis bakal nge-cek tiket kita. Bisa buat masuk lounge, atau minimal kartu kredit bisa masuk buat lounge atau enggak. Kondisi dari lobby-nya sih sepi ya. Karena mungkin gak banyak penerbangan di jam 4 pagi di sini. Nah, tapi kalau kalian mau bayar, bisa tuh. Kita lewatin area lounge umum dulu. Ini area yang lebih besar, karena buat semua maskapai. Dan di belakang baru ada yang khusus buat Singapore Airlines. Ini khusus untuk penumpang, bisnis kelas, dan juga first kelas Singapore Airlines. Jadi kalau gak punya tiket Singapore Airlines, kalian gak bisa masuk. Harus tetap di daerah yang umum aja. Tapi kalau sebagai penumpang Singapore Airlines, kalian bisa keluar masuk ke area umum dan area khusus SQ. Yang pertama yang gue ambil adalah kopi, karena gue harus bangun. Dan gue gak mau tidur di penerbangan gue. Buat para barista, kalian anti gak sih pake mesin kopi yang otomatis kayak gini? Gak ada pilihan lain soalnya gue. Gue nunggu butuh kafein. Jujur sih sebagai peminum kopi. Yang awam susah buat bedain rasanya ya. Walaupun gue tau banyak dari kalian yang pasti ngerti, kalau mesin kopi yang otomatis gini gak akan seenak. Kalau beneran dibikinin sama barista kali ya. Tapi yang penting bisa melek, karena perjalanan kita masih panjang banget. Oke, kita ambil menu pertama buat sarapan. Ini ngambilnya di area umum ya sebenarnya, karena gak ada live station di dalam lounge Singapore Airlines. Jadi, kalian bisa keluar untuk ngambil. Ada omelette, pake sosis, kentang, sama udah sempet makan, tadi udah bunyi lagi alarm buat makanan yang berikutnya. Karena langsung main pesen banyak. Jadi, kita ambil dulu makanan kita yang berikutnya. Kita keluar ke area umum ini. Udah keluar dari lounge SQ-nya. Dan karena cuma ada live station di sini, jadi kita ambil bakso biar badan hangat. Karena ini jam 4 pagi. Jadi, gue butuh melek. Badan harus hangat. Biar bisa menikmati pererbangan dan lounge-nya juga. Oke, balik lagi ke French Toast. Roti pake telur. Di atasnya topping. Ada keju, ada almond. Yang sebenarnya polosan juga. Gue suka-suka aja ya. Gue kurang suka pake topping keju di atasnya sebenarnya. Lalu buat yang telur. Ini gue minta ke live station dibikin omelette. Karena walaupun di bagian lounge SQ-nya ada telur juga. Tapi kalau punya pilihan buat dibikin telur secara langsung di live station. Bakal lebih enak rasanya. Karena kita gak tau juga makanannya dari mana. Kalau udah lama di Rasmanan. Oke, lihat makanan yang lain. Ini ada pastry dan roti. Ada alat pemanggangnya. Ada minuman juga yang dingin. Di bawahnya. Terus ada bubur. Ini ada bubur-bubu topping buat bubur. Kuah bubur. Terus kalau kita lanjut lagi masih ada pastry yang udah kebuka. Muffin. Kue-kuehan yang manis-manis. Itu croissant. Terus di bagian yang dingin ada buah-buahan. Salad, yogurt, dan cake-cake yang dingin juga. Ini station buat teh dan kopi. Yang tadi kita udah bikin cappuccino di sini. Ada area minuman dingin juga buat yang kalian. Nah, ini menu perasmanannya. Sebenarnya pilihan buat di lounge SQ-nya cukup banyak. Cuma gue gak mau makan terlalu banyak. Karena nanti kan terbang juga bakal dapet makanan. Tadi juga udah ngambil beberapa makanan. Ini labelnya ketuker ya. Antara baked bean sama omelette tadi. Terus ada ayam, ada mihun. Dan ini ada gorengan curry puff dan samosa. Yang katanya sih khas Singapura. Yang katanya kalau curry puff itu khas Melayu. Samosa itu khas India. Jadi dua grup yang cukup ada di Singapura. Kalau kata gue mirip pastel ya. Oke. Ini suasana lounge-nya sepi. Karena cuma ada satu flight Singapura Airlines. Dan kalau di kiri tadi ada yang khusus first class. Kayaknya bisa masuk lebih dalam lagi ya. Cuma ya ini isinya semua penumpang business class dan first class Singapura Airlines. Makanya lebih sepi. Tapi makanannya lebih sedikit pilihannya. Gue lanjut butuh gula-gula yang manis biar bangun dikit juga. Ini ada cake red velvet sama cheesecake. Gue ambil yogurt. Dan ada minuman favorit gue lah. Acaraki Golden Sparkling yang udah masuk lounge. Gue seneng banget nemu ini. Oke. Toiletnya kecil tapi bersih. Buat gue sih selama toilet itu bersih dan gak ngantri. Udah cukup sih buat gue. Buat sabun tangannya merk lokal Urban Skin Care Company. Oke. Tadi udah dipanggil buat boarding. Jadi kita langsung aja menuju gate. Gue tadi udah makan. Udah ke toilet juga. Udah siap buat terbang. Ya sudah sedikit lumayan bangun sekarang. Jadi kita langsung menuju gate nomor 7. Lewat area umum dulu kita lebih gede ukurannya. Karena buat banyak mas kapai. Dan sampai lah kita di gate 7. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Buat review penerbangan ke Singapura lewat bisnis kelas. Like, share, subscribe. Nyalain lonceng notifikasi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax